Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Ya seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menarik, semakin kerikitan dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Bella dan juga Pak Elang yang akhirnya bisa menjebak Maura ya kawan-kawan Dan membuat Maura tanpa sadar telah masuk ke jebakan Pak Elang Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan adegan yang sangat luar biasa Ya kita melihat bagaimana perjuangan Kinara untuk bisa mencari bukti agar bisa membebaskan Dava Kinara telah melakukan berbagai macam cara demi untuk mendapatkan bukti tersebut Namun ternyata masih terlalu dini bagi Kinara untuk bisa membongkar semuanya Karena semua pergerakan Kinara ternyata sudah terbaca oleh Dimas ya kawan-kawan Berawal dari Kinara yang ingin menemui asisten pribadi Dava Yang ternyata asisten pribadi tersebut sudah dipulangkan ke kampung halamannya Karena Dimas telah membuat berita palsu bahwa ayahnya sedang sakit Oleh karena hal itu, Kinara menjadi berpikir bahwa asisten pribadi Dava bersekongkol dengan Maura dalam kasus ini Dimas benar-benar bertindak dengan sangat luar biasa ya kawan-kawan Untuk menggagalkan semua pergerakan dari Kinara Bahkan ketika Kinara ingin melihat CCTV di hotel tersebut Ternyata Dimas jauh lebih cepat daripada Kinara Karena Dimas bisa memperdaya petugas keamanan CCTV ya kawan-kawan Sehingga akhirnya ketika Kinara melihat CCTV pada tanggal kejadian Ternyata Kinara tidak bisa menemukan apapun Karena bukti di CCTV tersebut sudah dihapus oleh Dimas Hal ini tentunya membuat kita semua menjadi putus asa ya kawan-kawan Karena kita semua tidak tahu bagaimana caranya lagi agar Kinara bisa membebaskan Dava Ya Mimin memang pernah mengatakan bahwa satu-satunya bukti untuk bisa membebaskan Dava adalah video CCTV Namun ternyata video CCTV tersebut sudah dihapus oleh Dimas Sehingga kita semua pasti bingung bagaimana caranya lagi agar Kinara bisa menemukan bukti untuk membebaskan Dava Saat ini Dava memang tidak ditahan di penjara ya kawan-kawan Karena Rian telah membayar tebusan ataupun jaminan untuk Dava ya kawan-kawan Semua ini Rian melakukan tentunya agar Kinara tidak bersedih ketika Dava di penjara Dengan pulangnya Dava ke rumah Dava juga bisa mencari bukti-bukti yang kuat ya kawan-kawan Untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah Sementara itu Pak Elang dan juga Bella nampaknya serius untuk menangani permasalahan ini Apalagi saat ini Dava juga sudah memiliki pengacara ya kawan-kawan Sehingga Dava pasti sudah tidak akan takut lagi untuk bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin menyarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru seputar alur cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sebelumnya Pak Elang dan juga Bella mencoba untuk mediasi dengan Maura dan ternyata mereka akhirnya mengetahui bahwa Ternyata Maura menginginkan semua saham MWS Company ya kawan-kawan Ya sebelumnya memang Maura pernah menyerahkan semua saham itu kepada Dava namun kali ini Maura menginginkan saham itu kembali Bella hampir saja tak bisa menahan emosinya Namun Bella teringat dengan instruksi yang telah diberikan oleh Pak Elang ya kawan-kawan agar Bella bisa menahan emosinya Dan mencari celah untuk bisa membuktikan semua yang terjadi Ini tentunya akan menjadi tugas yang berat ya kawan-kawan bagi Pak Elang, Bella dan juga yang lainnya Bahkan Kinara pun pasti tidak akan menyerah begitu saja ya kawan-kawan untuk membuktikan bahwa suaminya tidak bersalah Mimin yakin bahwa Pak Elang dan juga Bella mampu untuk menemukan celah atau bahkan bisa menjebak Maura ya kawan-kawan Agar Maura bisa mengakui semua perbuatannya Ya terkadang orang seperti Maura malah justru terkena jebakannya sendiri ya kawan-kawan Sehingga Maura pun akan dengan mudahnya untuk menceritakan tentang apa yang sebenarnya Maura lakukan bersama dengan Dava Dava memang tidak melakukan apapun dengan Maura Karena awalnya Maura hanya ingin bermesra-mesraan dengan Dava namun ternyata Dava pingsan Dan karena Dava tak sadarkan diri Maura akhirnya mengambil kesempatan ini Untuk bisa memperalat Dava dan menjebak Dava sehingga Dava terkena masalah seperti ini Wah 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 memang Pak Elang dan juga Bella benar-benar totalitas ya kawan-kawan dalam membantu Dava dan juga Kinara Belum lagi nantinya Budewi pasti juga akan melakukan sesuatu ya kawan-kawan untuk menolong Dava Karena Budewi tidak akan pernah tinggal diam melihat anak menantunya dalam masalah seperti ini Apalagi Budewi juga mulai curiga bahwa semua ini adalah hal yang dilakukan oleh Dimas ya kawan-kawan Jadi dalang dibalik semua ini pasti adalah Dimas Oleh karena hal itu Mimin yakin tak butuh waktu lama bagi Kinara dan juga yang lainnya Untuk bisa membuktikan bahwa Dava tidak bersalah Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron dia yang kau pilih Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!